Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara mengatasi invalid di surplus setelah melakukan update aplikasi versi 2022 sego versi 2022 d nah contoh invalidnya itu seperti ini di bagian surplus ini tentang data periodik yang belum diisi ya untuk periode genap 2021 ini masih mengalami invalid ini data periodik ini tentang belum diisinya jumlah yang layak kemudian jumlah benda atau barang yang ada di dalam surplus tersebut Oke kita langsung saja masuk ke menu alat dan angkut ya di bagian menu surplus kita masuk alat dan angkutan di sini kita ketik ruang ibadah atau sudah ketemu ya ruang ibadah kita klik ini kita klik lagi nah ini kan statusnya eh ada cuman ini jumlah total jumlah layak dan jumlah rusak ini belum diisi ini yang menyebabkan data tersebut invalid Oke tugas kita adalah mengisi data kelima data ini akan menjadi valid Oke di sini kita klik dulu lalu kita klik menu aksi kemudian periodik nah jumlah totalnya kita isi saja jam diding satu jumlah layaknya satu nah jika ingin menghapus misalnya di sini ada lemari ya kita hapus juga bisa sebenarnya jika ini masih dalam kondisi kosong-kosong ini bisa kita hapus ya ini bisa kita hapus kalau masih di kosong-kosong dan berada dalam posisi di dalam ruangan tersebut lemarinya memang tidak ada nah ini kita hapus saja ya ini kita hapus karena memang lemari sudah tidak ada di dalam ruangan ibadah Oke langsung kita isi lainnya perlengkapan ibadah ini kita klik menu aksi periodik di sini kita isi satu jika memang ada satu ya jika ada 10 kita isi 10 jika ada satu kita ada satu nah ini jika warna oranye kita apikan saja kemudian kita pilih ke soket listrik prosesnya juga sama kita klik menu aksi kemudian di sini kita isi jika jumlahnya total ada dua jumlahnya juga ada dua kemudian so system itu satu paket ya satu paket jason system itu kita isi satu oke nah disini statusnya kan sudah terisi semua jumlah jumlah layak dan jumlah rusaknya tetap kosong ya nah ini sudah terisi semua di sini kita tinggal cek di menu validasi apakah masih mengalami invalid Coba kita cek ya di menu validasi oke disini kita sudah menu masuk menu validasi ya ini kita refresh saja karena tadi masih terbuka nah kan invalidnya sudah hilang oke cukup sekian video dari saya tentang eh mengatasi invalid surprise data periodic ya di aplikasi dapodik versi 222 D semoga bermanfaat sampai jumpa dan terima kasih